Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat secara perdana mencanangkan kegiatan pemberian imunisasi rotavirus bagi bayi usia 2-4 bulan di RPTRA Gondang Dia, Kelurahan Gondang Dia, Kecamatan Menteng. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Deni Sukma, mengatakan tujuan utama pemberian vaksin ini adalah melindungi anak dari serangan diare akibat rotavirus. Penyakit tersebut bisa berbahaya karena diare beresiko tinggi menyebabkan dehidrasi. Jadi hari ini kita melakukan pencanangan vaksinasi rotavirus di tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat, tepatnya di RPTRA Gondang Dia. Tujuannya adalah bagaimana melindungi anak-anak kita dari infeksi akibat rotavirus yang banyak sekali kasusnya itu menyerang pada kelompok-kelompok anak balita kita. Makanya di usia 3-5 bulan ini dianjurkan berdasarkan keputusan atau implementasi dari kebijakan WHO yang harus dilaksanakan di tiap-tiap negara. Makanya hari ini kita melaksanakan aktivitas pencanangan vaksinasi rotavirus. Sementara itu, Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Risma Sari menambahkan pihaknya menargetkan 11.000 bayi sejakarta pusat sudah terlayani vaksin hingga akhir Desember. Kalau rotavirus, kita memang dari kementerian cukup banyak sesuai dengan target sasaran. Bahkan lebih ya, karena kalau di Jakarta sasaran itu bisa meningkat karena pasti akan ada penduduk datang atau penduduk musiman. Nah, yang harus kita sasar juga dia mendapatkan imunisasi. Sehingga kalau untuk di menteng saja, target sasarannya sekitar 900-1. Iya, jadi kita pasti menyediakannya lebih. Vaksinasi ini disambut positif warga Kelurahan Gondang Dia. Salah satunya Nina, warga RW7 yang mengaku mendapatkan informasi adanya vaksinasi tersebut dari puskesmas Kelurahan Gondang Dia. Tim Kominfotik Jakarta Pusat mengabarkan.